Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Tetap semangat dan selalu kurangi sambat Ingat teman-teman ya Kalau kalian jatuh bangun lagi Kalau kalian bangun jangan jatuh lagi Gitu ya teman-teman ya Oke mantap jiwa Tetap ya secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk keadaan via trending coin market cap Ya disini masih diduduki oleh Tera Klasik Ada IOTA dan ada NETS ya Cuman kita gak fokus ke situ Kita fokusnya disini di altcoin dulu teman-teman Kita lihat semoga saja bitcoin di bulan Desember ini teman-teman bisa Ribuan di atas 38 ribuan ya Semoga bisa jebol di level tersebut Ingat ya ketika di bulan Desember ini Di bulan Desember ini teman-teman ya Closing daripada bitcoin teman-teman Closingnya ya Kalau kita berbicara closing Di atas level 35 ya ini masih ada potensi buat naik lagi sampai 40 ribuan Tapi kalau sampai closing di level 30 29 yaudah mungkin akan mengalami koreksi dulu teman-teman Koreksi dulu sebelum halving dateng gitu ya Oke kalau kita lihat untuk kinerja altcoin cukup positif kali ini ya Dalam kondisi ijo royoroyo meskipun masih dalam rekondisi sangkut Nah kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih yang kalian harus ketahui Dan saya ucapkan selamat dulu Mungkin teman-teman yang beli price di bawah ya kan kali ini udah cuan ya selamat gitu teman-teman ya Jangan lupa di taking profit Jangan diendep terus dan jangan jadi orang sama Ingat taking profit Price masih ada contract sale ya Jadi kalau kalian gak taking profit ya contract sale nya yang akan taking profit Jadi ya bermainlah disitu Gunakanlah logika kalian Gimana kita dapat cuan dari price ya Gimana kita bisa dapat keuntungan dari price ya Sebelum contract sale keluar Kita taking profit 50% kah? 60% kah? 80% kita taking profit Jangan sampai 100% ya Dan ketika contract sale tersebut keluar kita bisa masuk kembali gitu teman-teman ya Mantap siwa Nah kali ini price teman-teman mengalami kenaikan 23,77% per video ini dibuat ya teman-teman Dan dalam 7 hari terakhir price ini udah naik sekitar 40%an teman-teman dalam hitungan weekly ya Kalau daily per video ini dibuat 23,77% Nah jadi timbul pertanyaan karena saya sering bilang contract sale itu sebelum keluar kita taking profit Apakah gak bisa untuk long term bang price? Ya kalau menurut saya pribadi kalau untuk long term sangat-sangat bisa di price teman-teman ya Tapi kalian harus kuat mental gitu ya Kalian harus kuat Apa ya batin kalian Kenapa? Karena price ini memang foodernya gak ngotak juga ya Foodernya di luar lulur juga gitu teman-teman ya Kalau saya pribadi sih Saya hold sampai jangka panjang Memang benar Kalau price saya hold sampai jangka panjang Kenapa? Karena ya saya hanya punya sedikit ya kan Terus saya juga punya target tersendiri untuk harga price gitu teman-teman ya Jadi tetap utamakan disclaimer ya teman-teman Jangan terbawa nafsu juga Jangan terbawa ambisi juga Tetap utamakan disclaimer Karena di crypto itu disclaimer yang paling utama ya Oke jadi buat teman-teman yang udah profit saya ucapkan selamat Selamat menikmati profit kalian Entah buat beli kopi atau apa gitu ya teman-teman ya Dan langsung saja kita menuju ke informasinya Informasi yang pertama langsung dari akun resmi Twitter Bititprisya atau akun X yang sekarang gitu teman-teman Dimana disini alat audit kontrak pintar EI kami yang akan datang Akan didukung oleh Grok EI Nah platform mutakhir yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan ChartGBT Nah yang dikembangkan oleh OpenEI ya berikutnya Lima alasan utama mengapa Grok EI menonjol Satu sumber data meskipun ChartGBT mengendalkan berbagai sumber data Seperti komo, crowd, konten web ya Buku, one, wikipedia, Grok EI memanfaatkan data real time dari platform X Oke nah pendekatan unik ini memastikan bahwa Mengetahui Grok mutakhir, relevant dan segar Poin kedua kepemilikan ya kan Grok EI adalah gagasan Elon Musk dan tim ahli di EI Sebuah usaha EI sebaliknya ChartGBT dikembangkan oleh OpenEI Sebuah organisasi research EI struktur kepemilikan yang berbeda Ini membawa perspektif yang beragam dan dapat mengaruhi perkembangan dan lintasan sistem EI Poin ketiga adalah ketersediaan pasar ChartGBT telah tersedia untuk umum sejak November 2022 Memberikan kemampuan extensive kepada basis pengguna yang luas Namun Grok EI saat ini masih dalam tahap beta Dan dapat diakses oleh basis pengguna terbatas di Amerika Serikat Elon Musk telah menyatakan bahwa setelah Grok keluar dari versi beta awal Grok akan tersedia untuk semua pelanggan dan pengembang X Premium Mantap ya Terus gaya komunitas Nah Grok EI dirancang untuk menanggapi pertanyaan dengan nada yang jenaka dan agak memberontak ya Menawarkan pengalaman pengguna yang unik gaya komunitas yang berbeda Ini membedakan Grok dari ChartGBT dan melayani berbagai prevensi komunikasi Ya intinya teman-teman ya Brice ini akan bekerja sama dengan Grok ya untuk audit kontrak pintar ya teman-teman Seperti itu mantap Dan kali ini dari WasirX ya suatu platform pertukaran atau exchange terbesar yang ada di India teman-teman Dimana disini ada top 5 generer on worksheet Jadi 5 top coin yang trending lah ya di worksheet exchange ini teman-teman Termasuk ada Brice menduduki peringkat ke 5 ya Jadi Brice ini plus 7 persenan gitu Mantap ya 7,56% Terus ada Ross, Mintiel, Run, dan Tifol Teman-teman mantap jiwa ya Dan Brice pun sedang trending di Twitter atau di akun X teman-teman ke bulan teman-teman Ya to the moon gitu ya kan Oke kalau kita lihat trending in India ya Ada X pool ya Terus ada Brice juga nih teman-teman Dengan 2504 post Nah jadi trending di India sana Mantap jiwa ya Nah kalian pasti ingat tentang marketing update Harship marketing of your crypto Omar teman-teman Nah kalian pasti ingat ya tentang marketing yang akan dilakukan oleh tim Brice teman-teman Nah marketing ini akan diungkapkan dalam kurun waktu tanggal 1 Desember ya berarti hari ini teman-teman Berarti hari ini nanti akan ada announcement Bagaimana sistem marketing yang akan dilakukan oleh Brice dengan crypto Omar Ini gitu teman-teman ya Kita tunggu saja apakah akan sesuai realita kita Berpikiran kita untuk Bah mungkin marketing ini akan mantap jiwa gitu ya kan Dan semoga saja teman-teman nanti ketika marketing ini Apa sistem marketing ini udah di update oleh tim Brice Nanti akan saya update atau saya up juga buat teman-teman Mungkin yang notabenya belum sempet baca beritanya Blah-blah-blah dan sebagainya Saya update kan buat kalian semua nanti ya Dan disini pun teman-teman dalam 24 jam terakhir ya Dalam 24 jam ke depan bukan terakhir ya Kami akan mengumumkan pengumuman pemasaran besar pertama kali Pertama kami Nah berarti kalau kita mengingat kata-kata pertama Berarti masih ada kedua ketiga dan seterusnya Nah semoga saja teman-teman ya Dalam 24 jam terakhir nanti ya Mungkin nanti siang teman-teman Nanti siang atau sore ya Ini sistem marketing yang akan dilakukan oleh tim Brice Pasti udah diup di akun X-nya ya Karena terhitung 24 jam sejak tweetan ini diluncurkan Tweetan ini sudah sekitar berapa ya Berapa jam? Ini sekitar berapa ya? 10 jam atau 6 jam Intinya nanti hari ini pasti akan ada ya Dan mungkin ini dulu ya Sedikit informasi tentang Brice Semoga membantu dan salam cuan